Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru, kesempatan yang baru bagi kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya ketika kami ada di hari ini bukan satu kebetulan ya Bapak. Namun engkau mempercayakan satu hari lagi buat kami Bapak untuk menjadi anak-anak yang lebih taat, menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saat ini Bapak kami akan mengawali hari kami dengan kami membelajari matematika ya Bapak. Tuhan tolong kami agar kami mendapatkan bekal-bekal untuk kami menghadapi PAS minggu depan ya Bapak. Persiapkan diri kami ya Bapak, bantu kami Bapak untuk kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berpengetahuan baik ya Bapak. Anak-anak yang pandai, anak-anak yang penuh dengan hikmat ya Bapak. Kami serahkan doa ini Bapaknya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Miss Difi tanya lagi, Junior Kelly Samarama untuk catatan siswa dengan nilai di bawah KKM. Kelly, tanggapannya gimana? Oke, nanti kerjain Kelly udah tanya. Oke, kapan kau mau ngumpulkan? Nanti, Miss. Nanti itu jam berapa, hari apa? Habis korang. Lagi sebentar, itu jam berapa? Miss Difi butuh kepastian. Habis sekolah, Miss. Habis sekolah, habis sekolah itu jam berapa? 12.40. Jam berapa? 12.40. 12.40. Kamu kirimnya jam berapa? Kamu kirimnya jam berapa? Jam 2? Oke, Gus Rama gimana? Miss Difi butuh jawaban, bukan butuh iya, Miss. Jam 2, Miss. Jam 2, oke. Miss Difi sudah record ya. Junior gimana? Matematika belum, fisika juga belum? Iya, Miss. Jam 2.40. Jam 4, Miss. Jam 4. Yakin? Tugas matematika kamu selesai? Iya, Miss. Miss Difi sambil nanti ngajar, Miss Difi akan ngecek. Dion, tunggu instruksi baru dikirimkan. Ya. Oke, Miss Difi akan tutup di dalam doa. Kalau nanti Junior tidak mengirimkan, berarti teman-temannya tidak dapat. Paham, Junior? Paham, Miss. Miss Difi masih tunggu loh ya. Jam berapa kamu kirim tugas matematika? Lagi tiga loh nih, kamu belum? 9.30. 9.30, oke. Dion, antisipasi handphonenya nanti siapa tahu Miss Difi WA. Ya. Oke. Thank you buat hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang kau berikan, dimana kau mengajarkan kami tentang satu tanggung jawab ya Bapak, yang kami harus selesaikan. Bukan berarti kami melalaikan tugas ya Bapak, mungkin karena kami lupa dan banyak pekerjaan lainnya ya Bapak. Maka dari itu kami mohon tuntunan roh kudusmu ya Bapak, untuk mengingatkan setiap kami akan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang siswa. Ajarilah kami untuk semakin bertanggung jawab lagi ya Bapak, akan tugas-tugas yang diberikan. Kami serahkan doa ini dan pelajaran selanjutnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. You will have PASO So you cannot just relax at home all the time But you need to prepare your lessons, your tests Okay, alright 7B, good to be with you again And I can see if you have no problem with the camera You can turn them on as usual I'd like to greet you from Warren Warren, please turn on the camera And Celine, Kania, Atara, Wilbur, Dion, Quincy, Andrea, and Kinesha Hi, Madeline, and Kesha, Kusrama Jr. Hello, Picarosi, Gideon, Cadence, and Kelly Whoa, Kelly, I just see your forehead And Felin Hi, Felin, you want to show your new bangs? Okay Asa Nugraha Asa All right, so I'd like to do the routine That is Ngap Sen, I'll check your attendance Because we need to make a report of it And then, whenever I call out your names Please say something Hello, Mr. Uti, how are you? Good to see you Whoa, that is very encouraging words, everyone All right, Alex Mika Jr. Hi, Jr. Hello, Jr. Okay, Jr., you okay, what would happen to your camera? I just turn on it for two or three seconds Thank you, Jr. Click Yes, wonderful, Jr., and Asa Asa Nugraha Halo, Asa Bisa nyalain kameranya Asa Oh, yeah, thank you, Asa, that's good Yeah, terima kasih And what about Atara? Atara Atara, where are you, Atara? I can, oh, you are Atara You're right in front of my ass Where should I look at, actually In the camera or on the screen? Okay, Atara, thank you And now, this must be a student from Sydney Selene Hi, Selene Hello, Mr. Okay, I just arrived from Sydney Yeah And then, Dion Dion Hello, Dion Oh, yeah, yeah, it is, Dion What a nice picture, is it? Is it a samurai? I don't know What kind of meme is that? And Felene Hello, Felene Just wave your hand, say hello And then, Fika Rossi Hi, Fika Rossi Hello, yeah And then, Gideon Gideon Hi, Mr. Wow, nice voice Gideon Yeah, that's a good voice And then, Gusrama Gusrama Hello, Gusrama Yeah, have to enjoy your holiday, Gusrama And then, Gideon Putra Metchus Gideon Gideon Are you with us, Gideon? What picture is that? Glasses Where are you, Gideon? Wait, 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 wait Wait, wait, wait Okay, maybe I'll call you later, Gideon Wait, wait, I mean, Gideon Kania Hello, Kania Hi, Kania Hi, Kania Yes, Kania Nice background, Kania Whoa, yeah Just like in the studio Studio Kania And then, Kelly Hi, Kelly Hello, Kelly Where are you, Kel? Oh, yes, Kel Right, Kel Maybe you need to fix your camera Okay I mean, at the angle Kania And then Now Kesha Kesha Lorenza Kesha Hi, Kesha Kesha Hi, Mr Have you got a problem with the camera? Yes, sir Oh, yes, all right That I can't hear you And then, Andrea 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 Where are you, Andrea Oh, yeah, Andrea Yes, right It is a bit dark, Andrea So I cannot see your face clearly But I can see the curtain And the wall They are bright, clear And that is Andrea And then, Quincy Quincy Hi, Quincy Hi, Mr Okay, Quincy And Kinesa Kinesa Hello, Kinesa You want to say something, Kinesa? Hello Hi, Mr Hi Yeah, that's it Warren 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 Hello, Warren Hello, Warren Yeah Nice pictures on the wall Wilbert Wilbert Yes, sir Yes, thank you, Wilbert Wow Yeah, so I need just to call Kayden once again Kayden, have you already been with us? Are you around? Okay, I'll call you later All right, class So this is Let me see my lesson plan This is what we are going to do today I have already informed you about the Kisi Kisi And then the Kisi Kisi Is okay And your homeroom teacher may have shared with you And I'll also upload it in the LMS And then, of course, you have already known this I just want to confirm that the PRS will be conducted on the 22nd of November to 6th December For English Curriculum National, the test will be conducted on Thursday, the 25th of November Unlike last test, the previous one You will just At that time, you were given 10 or 12 days to do the 10 subjects on your own You should manage your own time But this time, PRS is scheduled As usual Pilihan ganda Ada jadwalnya So make sure Don't skip it Don't miss it And then for the materi 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 Yeah, we Not so much But you need to cover all Yeah So there are only two chapters, actually Yeah Various functional expression Starting from greeting Thinking, apologizing Introducing and mentioning days and time So it's not difficult And then about the sentence structure and linguistic elements You need to learn about vocabulary And today I plan to cover it Like family and jobs Singular, plural Accountable and uncountable noun Adjective And articles They sound very familiar to you Why we studied about that Even when we When you were in grade five, six Yeah Of primary school, right? And then Let's see Oh yeah Now the warmer If you play Kahoot That might be That might be taking more time Hey Another one Click Yeah So I'd like to do this As the introduction of Our second Third Third chapter Halaman Halaman Let me Let me write Type it here for you Our Module Page 14 So this is about the unit Unit or section or chapter 3 Okay, so you need Unit 3 Yeah, so page 14 So this is your module If you have the hard copy But before that Let us do this kind of warming up Yeah, you are So I'd like to share this Click Here you are Okay Yeah Vocabularies Are just the most appropriate answer Click So where is it? Put it over here Okay Click Ah Yeah Wait Pick the odd one out Which one do you think? Oranges Tea Soup Coffee Which is Do you think Which is you think odd? Oranges Tea Soup Coffee Come on Come on Yes Thank you Quincy Celine raise hands I cannot see you Celine Yes You can just type it Celine Come on Celine Yes Celine All right Yes Celine Oh you want to You want to say it Celine What is the odd one out? Yes Celine You can use your audio Or you can type in the chat box Okay, thank you Quincy Thank you Andrea Dion Celine Wonderful Soup But sometimes we drink soup Yeah Here you are Click So Oranges Tea Coffee Right, here you are Click Click Yeah The daughter of your brother or sister Easy Sibling Cousin Nephew Niece Which one? One, two, three Who is the fastest? Wow, come on Quincy Are you sure? Andrea Thank you Yes Kanye That's good Gideon One more confirmation or two confirmation? Yes Yeah Nice answer Quincy Yeah Yeah That's right So nice Niece Niece Or the boy The nephew But cousin is the son or daughter of your aunt or your uncle Right? Click Okay Okay Now what about this? A container with a lid used for putting rubbish in Very easy Who is the fastest? One, two, three A shelf, cupboard, wardrobe, dustbin Okay Gideon Okay Quincy Thank you More answer Yeah Kania Andrea Whatever Yeah Yeah So it's very easy The container with lid Tutup Use for cover Putting rubbish That is dustbin Okay You are like to continue Click A teacher who is in charge of a school Whoa Whoa Wonderful Yes Yes That is Thank you Andrea Thank you Gideon And And Yes Kania Yeah One more confirmation Here you are Come on One more answer Yes Thank you Andrea Thank Thank you Gideon Kania So your answers are correct So a headmaster Yeah He is not a caretaker A librarian Or security guard But a headmaster of principle Alright Click White or brown Green Powder It's a powder Use for making bread Yes Wow Yes Well Thank you Quincy Kania Gideon Medellin Medellin Quincy Kania Celine Two more answer from Atara Yeah Atara and Celine Thank you so much So you know You know this one It is not flower And I thought you will answer Flower Roses That is flower Yeah Same pronunciation Bravo A sticky substance Used for joining things together Right What is it So Rice Soup Kania Thank you Yes What is it Medellin Quincy Kania Atara Yes Gideon Thank you Yeah I think What about rice Sometimes you can use rice Rice But actually This is glue Yeah A sticky substance Used for joining things together Right Just on the list On the table Right Yeah A person who repairs the engines of vehicles Who is he What is his job A person Yeah Oh Okay Let me see Say Wow Yeah Andrea Medellin Celine Dion Wow Thank you very much Why don't you choose engineer So you know Yeah So He is not an electrician Or caretaker Caretaker Jaga Yeah But He is a mechanic Or maybe she is a mechanic Mechanic Right Okay Let's go on Which doesn't belong to its category Book Pencil Dictionary Paper Okay Think about this Are you sure Quincy Gideon Yes Dion Are you sure Look at the list List Of your Your module Halaman but less Let's say Well Yes Celine Let's see Let's start From the beginning Quincy Gideon Dion Medellin Celine Kanye Dion Yes That is your answer And then Quincy So we think about Countable and uncountable One book One pencil One dictionary But can you say one paper Except one piece of paper Right Okay So this is uncountable Thank you for answering that one Great And then still two An instrument Which is used for making small things look bigger Bigger Is it binoculars Horoscope Microscope Telescope Yeah Okay Yeah 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 Medellin Thank you Wait a minute I'd like to see the word Alright Yes Key Dion Medellin Andrea Yes Celine Whoa Piece of cake So you have already known this one Of course Step is a microscope Microscope An instrument Which is used for making small things look larger In our daily life Sometimes some people come across with small matters Small things And they make look They make them look big Yeah Exactly All right Now So last number Kanya Ah Okay Kanya A small piece of rubber for removing pencil marks Yeah Yes that's right Thank you Andrea Gideon What is your answer Kanya 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 Yes That's it Easy That is Erase This is not notebook Soul 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 Scale Scale You want to weigh your weight For example You want to know how much you weigh So that's it Click Yes Done You answered the question correctly All right You want to stop Share Okay So class that is just a warmer for the unit three sentence structure and linguistic elements Or we will discuss this quickly briefly The points is about Introductory there Demonstrative pronoun Article and adjectives So some activities or practices If we have no time to do them all You can do it on your own at home Right So I just want to check the task that I gave maybe three weeks ago So the last time we met was on the 27th of October So today is 17th So whoa That's a pretty long time But my point is I want to just get your score directly Rather than downloading it from the 30 LMS And then I have to check it again I think it's better and quicker Faster So you should remember this Phelene You should remember Here you are Oh wait Wait a minute I need to share this one Share screen Click Wait a minute Just give me some time I just want to give you the introduction Right Introductions That is Here Click Here Here And then Share And then Put it here Oh Yeah Right Here you are Put it over here Then I put it Click 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 Yes This is what we do last week Yeah Wait Wait Read the sentence in the singular Note the verb changes So we did it already Yeah Well the last three weeks Yeah we did it When When you find out When you read the sentence You analyze You analyze the first analysis A diligent student The subject And You turn it into singular One student Yeah A diligent student Yeah So diligent student With it Click it here And Maybe With it Yeah Click it here We have already answered A diligent student Comes to the library Every Saturday Right Diligent students Plural subject Becomes A diligent student Singular subject And You also Think about The verb conjugation The change Come Because There is A singular subject So the verb must agree Right Comes It takes s Right And then they get new books And read them Every week So you see that He gets a new book And reads it every week Right This is what we did last week He becomes He or she Yeah The plural subject Becomes singular subject And then Get Agrees Becomes gets With s New books We want to make it One book A new book And then he still reads The possessive adjective Possessive adjective Them Refers Refers to book New books Yeah books But because There is only one book It should be it Right He gets a new book And reads it Every week Right So number three Yeah We Did over here The students like English And want to learn quickly This student One student And then likes With s English And wants To learn quickly With s Number four There are children Walk to school Every morning And look for their friends On the way So you need to think A little bit Here There are children That is the parents If you think about Mom and dad So you see one For example Father His child Look at the end His child No Dad's child No Many children One child And then The change In the Form Walks To school Every morning And looks His child And let's think His child Is a boy And then Looks For His friend If His child Is a daughter You can change it To her So Yang penting Consistent Right And then number five When they see them They run to them Laugh And play Enjoy themselves Until they hear The school bell Whoa What a complex compound sentence Right When he sees him He The boy Sees His friend The boy Runs to him To his friend Last place And enjoys himself Until the boy Is the school Yeah Right Now The next task Will be like this Click Here you are Okay Do you still remember this Right So let's do it together Yeah I believe that you've already done this In your The DLMS But let's check it And give score Right now Discuss about it Discuss it Yeah So the girls usually have The same instructions So you change into singular Right Number one Let me invite Asa Asa What do you think Asa Yang lain bisa koreksi sekalian Remember One sentence Is with 20 points Right So if you can answer The five questions You know The five so are Correctly You get Five Is multiplied By 20 Equals Equals 100 Right But as I told you before I don't want you to get The score below KKM I still give you 15 For each number Well if you answer wrongly Incorrectly So you get 15 points Even you don't have five correct numbers Instead you have all wrong You still have 75 But the challenge is whether you can get 100 Yeah Alright Now number one Asa sudah siap Asa Nomor satu Yang lain nanti periksa ya Sudah atau belum Let me see you Atau Kalau belum Lanjut ke Selin saja Selin Would you please check number one Check your word Yes 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 The girl The girl usually has dinner at 7 o'clock on Saturday evening Yeah that's right Even though you don't omit or delete as for evenings That is correct On Saturday evenings Why Because every Saturday evening And more than one evening And you know in one month For example there are four Saturday evenings And you will say Saturday evenings But that is acceptable Here you are Put it over here The girl usually has dinner at 7 o'clock on Saturday evenings Right Okay So class you can check it Number one What score can you get 20 or 15 Right And later I will call you out And I will ask you how much Or what score you get Right And then number two They go to the movies together with their friends And do not return to their houses before midnight Who wants to try What about you Dion Dion would you like to try Dion Number two Dion Number two Yes Dion Have you got a problem with the audio system I think Evelyn can help Evelyn would you please help Evelyn Evelyn Hi Evelyn Number two Would you please help Read it Read your answer Hello Oh Oh This is going to be like singular right Mr Number Number two So Yeah Like singular right So I think you just read it Read it Put it in the singular So Okay The plural subject become the singular subject Right You can use he or she Yeah Okay She goes to the movies Together with herself She goes to the movies together with her friends And do not return to their houses before midnight You sure Oh Or maybe you think about She and She and her friends Right So they do not return to their houses But let's Let's focus on the subject So If you use she You put it like this in class Here you are She goes to the movies together with her friend And we still use the same subject She Yeah She does not return to her house before midnight So We assume that It is about the girl About she Of course you can use he 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 goes to the movies together with his friend The Possessive adjective will change Yeah Pronoun Is her Right And does not return to her house Consistent Before midnight I can understand that You use their With their friends So maybe You are talking about She and Her Friend I mean sorry About their house Their houses of course Right But Let's focus on this Subject She She goes to the movies together with her friend Does not return to her house before midnight If You Think about The girl So They Becomes She Of course you can also use he Here The third person singular Right Okay No problem So number three Now Number three Do these ladies generally go to the theatre on Sunday evenings Or Do they stay at home Alright So What do you think Ficarosi Maybe you want to answer Ficarosi Ficarosi Put it over here Yeah Number three Do these ladies generally go to the theatre on Sunday evenings Or do they stay at home You change these ladies Right It is Actually on 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 page fifteen Fifteen Of your Module Right Inter No no sorry Sixteen Alaman 16 It is about Demonstrative pronoun Right These ladies Wanita Wanita Ini It means that More than one lady Yeah But if you think about one lady You should use this Yeah T H I S Like This lady More More than one So These ladies But mine Be careful With the change of the verb Of course you need Do These ladies Generally go But If there is only one lady It is not do But What is it Gideon Gideon Can you answer number three Does this Not this Yeah This lady Generally Goes to the theatre on Sunday evening Or does they stay at home Okay So let's analyze this one Gideon Let's see Click Does this lady generally go to the theatre So remember this one Two analysis Right The first analysis is for the subject These ladies These ladies These ladies is plural subject Ya Banyak ya Banyak Of course it should agree with the verb Ya Kalau these ladies Banyak Berarti pakai Go Kalau bertanya kan pakai do Ya Do these ladies generally go But if there is one lady Ya She Right You use Does this lady generally go Ya Kembali ke bentuk awalnya Go ya Does this lady generally go to the theatre on Sunday evening Or Does she stay at home That's it Gideon Right And I would like to answer Atara questions Kalau lupa ganti there Jadi her Di nomor 2 Then you'll get 15 Nilainya dapat 15 Right 15 Tidak 20 Tapi 15 Right It should be parallel Jadi harus parallel ya Kalau subjeknya berubah jadi she Tentu saja possessive nya jadi her Kalau he jadi his Kalau they jadi their Right Oke nomor 4 Nomor 4 Maybe nomor 4 Gus Rama Are you ready For nomor 4 Gus Rama Can you help Would you please read your work Nomor 4 Ya When will these girls This girls Yang kita cari subjeknya dulu ya These girls Berarti kan banyak anak-anak perempuan ini Jadi satu saja Girl Tetapi These These nya jadi This Seperti di halaman 16 ya Bagaimana? Dibaca Dibaca Ya ya Baca aja Baca aja When will this girl finish her exercise she got last week? Wow That's wonderful Thank you Gus Rama That's a good Good answer When will this girl finish her? Ya Kalau this girl kan she Berarti possessive nya her exercise Ya bisa saja exercise Ya bisa saja exercise kalau dia latihannya banyak ya Apa PR nya banyak ya That is okay It is If you don't omit S It is still correct You still get 20 ya So when will the girl finish her exercise she got last week? Yang penting These girls jadi this girl There jadi her They jadi she Ya Okay Now Kalian bisa periksa Ya Sekarang nomor 5 Nomor 5 Who is ready? Nomor 5 Siapa ya? Warren 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 Silahkan Warren This room is getting cold Number 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 5 Yes Warren Warren are you ready? Warren Are you still with us? Kalau tidak ada Warren Mari kita Panggil Kania saja Kania Ayo Kania Kania Hello Mr. Ya Kania Would you please do Nomor 5 Kania Can those students find their books they have lost? Be careful with the verb conjugation Hati-hati dengan perubahan kata kerjanya Pertama-tama analisis yang pertama adalah subjeknya Subjeknya kan banyak plural Those students And then we need to change it into singular Those itu untuk banyak kalau untuk satu jadi that That student Lanjutannya bagaimana Kania Lanjutannya bagaimana Kania So first of all the subject is that student You are right You have already changed those students It becomes that student Siswa-siswa itu banyak lebih dari satu Jadi satu saja siswa itu Misalnya keden siswa itu Keden sudah hadir belum ya That student That student Satu Fine Sekarang We think about that student Kalau keden kan The boy The boy Berarti posesifnya adalah his Karena subjektif ronalnya adalah he Berarti his book Oke Kalau booknya satu saja boleh His book Yang dia hilangkan Jadi yang keden hilangkan Berarti Books He He pasangannya bukan have Tapi has He has lost We can like this one Click Can that student find his book He has lost Perhatikan perubahannya Those students become that student Right Find Tetap saja no problem Lalu their books di sini Jadi his book Tentu saja kalau studentnya misalnya She Kania misalnya Can that student find her book She has lost Juga betul Right Alright class Now let's check it You want to capture this one Let's see Click Yeah One, two, three Just for checking Dicek lagi Sudah Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, juban, sembilan, sembilan, sembilan Okay I stop share Click Yeah Right So that's it class Very easy Faster Rather than checking in your LMS Right Okay Now you check yourself And let's get the score Now So here you are I'll call your name Then just tell me what score What score have you got Right Junior Did you make any mistake, Junior? Yes, Junior? No mistake? No mistake Whoa, no mistake So you got 100 You met the challenge Right What about Asa? Asa Oh Asa Wow Asa 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 Halo Asa Lo Asa kemana ya? Tidak ada Okay Atara 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 Ninety 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 It means that you make two mistakes Oh yeah, two mistakes in two numbers Jadi Lima belasnya dua ya Okay Right And then Celine Celine No mistake Wow That's why you are called Celine Dion Celine Dion The singer And then Dion Hello Dion Yes How many mistakes Did you make? None Did you say none? No mistake? No One Oh one I heard none One It means 95 Right? So 20 20 20 20 80 Plus 15 95 That's good What about this? Are you going to say As usual Veline? Are you Veline? Yes Veline? Hello Veline Hello Veline Yes Yes Wonderful Okay Now Vicarosi Vicar Where is the chat box? Where is the chat box? Chat 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 Put it over here Here Over here Chat box No mistake No mistake Did you say Vicarosi? No No Okay Thank you That Lebih jelas ya And then what about you Gideon? Gideon One mistake One mistake 95 Okay Gideon Gus Rama No mistake No mistake You got the challenge Gideon 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 Hello sir Yes No mistake Oh One mistake Oh One mistake All right What about you Kelly? One mistake Yes Kelly Thank you Kesya Kesya Let me check the chat box No message from Kesya Kesya Lorenza Salah berapa? Kesya One Two Three Four Mister denger suara Kesya Oh ya 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 Dengar sekali jelas Kesya Gimana Kesya? Ada salahnya Kesya? Tidak Oh tidak Wow Wonderful Kesya And then Medellin Areta Lianto Medellin One mistake Okay Medellin Yes And what about you Andrea? Andrea Halo Andrea How many mistake did you make Andrea? Andrea? No mistake No mistake Wonderful And what about you Quincy? Quincy No mistake No mistake Okay Now Quincy 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 No mistake Oh ya wonderful Quincy So what about you Warren? Warren? One mistake One mistake Wonderful Warren What about you Wilbert? Wilbert? One mistake Yes thank you Wow that's great So I still need to check Asa Asa Where is Asa Tadi ada Asa Okay So see that is faster right? Faster Now we can finish our module now Alright class So Again With me Let's Open page Our module Module Page 14 Whoa We will go Quickly Yeah Module page 15 Yeah 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 I know you have already opened that one Sentence structure and linguistic elements So about kinship terms Occupation Countable and uncountable They are familiar Familiar So We It's Yeah It is piece of cake I mean You don't You have already Studied that one Right? And then let's Practice it Activity 11 Activity 11 Complete the following sentences With the words from the table So very easy Let's say I want to make a titik-titik Can I borrow your titik-titik? So use words in the table Ya Dua Dua kata Ya Pilih dua kata dari tabel itu yang cocok mana kira-kira Nomor satu Number one Number one Yes Number one Would you like to participate Gus Rama? Gus Rama? What do you think? Number one I want to make Saya ingin buat Can I borrow your What is it? Ya? Gus Rama? Can you activate your audio? Unmute? Masih coba lagi All right Selin saja dah Selin Ayo Selin Pemanasan Selin Hai Selin Jam Oh sorry Hello Ya Nomor satu Selin Halaman 14 Activity Thank you I want to make a line Can I borrow your ruler? Good That's it Selin Yes I want to make a line Can I borrow your ruler? Mau buat garis ini Can I borrow your ruler? Very easy Sekarang baca dua-dua Nomor dua dan tiga Nomor dua tiga Andrea Would you please answer Number two and three I want to write on Ya Andrea Saya ingin menulis di catatan saya Boleh saya pinjam alat tulis? What is it? I want to write Where do you say write something? I want to write on my notebook Can you lend me your pen? Yes Yes I want to write on my notebook Can you lend me your pen? Right So number three Number three Very easy Cutting I want to cut this Cut 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 I want to cut this paper Can you get me the scissors? Yeah I want to cut this paper Can you get me the scissors? Okay Number four and five Number four and five Would you like to participate Four and five Who wants to? A Wilbur Wilbur Halo Wilbur Yes Yes What about number four and five Wilbur? I like to correct my writing Can I borrow your rubber? Yeah That's very good Instead of saying rubber Oh no Eraser ya Rubber that's right I'd like to correct my writing Can I borrow your rubber? Penghapusmu Saya ingin koreksi tulisan saya Nomor lima Number five Wilbur I want to I want to I want to Mendaftar Register your data Can I see your student card? Very good Wilbur So I want to register your data Can I see your student card? Yeah So as I said Won't be very difficult So we can go on Go on Go on Activity Trial might be very easy Yeah You can make You can set up your Your own dialogue Your own dialogue You can practice with your brother Or sister at home Your friend You use the same pattern The point The point is You study Or you learn how to use How many How much How many How much Right? So how many is for Of course for countable And how much for uncountable Right? Yang tidak bisa dihitung Now let's go on to point two Eight Two point eight So let me type it to you So module supaya fokus semuanya Page fifteen Fifteen tetap Module fifteen bagian bawah Introductory there and demonstrative pronoun Introductory there There sebagai pengantar You know there can also mean disana In bahasa Indonesia But in this case It doesn't have anything To do with disana That is true To introduce the occurrence of something By using the structure There is Yeah So that is That is there No Adverbial sense Tidak ada Disini Dia tidak berarti disana For example There is a book on the table You say there is a book on the table Ada buku di atas meja If two or three or more books You say there are books on the table Jadi agreement-nya To be-nya tergantung pada subjeknya segi ya Question tinggal dibalik saja Is there a book on the table? Negatively there is not a book on the table Right? So Activity 13 For page 16 Yeah Halaman Now we go to page Everyone Page 16 Activity 13 We will not do it all Yeah I think that's not very difficult either So change the statement into yes, no question And give through short answer And then we can play this one There is a desk in this room And then is there a desk in this room? Yes, there is No, there isn't So very easy So there is a desk There is a car And what about number three? There are some students in the classroom Grammatically if you use some, we call it some quantifiers or the quantifying determiners in your grammar book It is said so, yeah, quantifier Some students, but in question we normally use any instead of some Yeah Of course, it is different, a different case if you would like to offer someone something Would you like, would you like to have some drink? Like that, yeah But in question grammatically you will use any, yeah There are some students in the classroom for interrogative or question Is, oh, are there any students in the classroom? Yeah, are there? So normally and grammatically you use any, right? Of course, it might be a different case For example, you are sure you just want to make sure To ensure that there are some students in the classroom Are there some students in the classroom? Yes, there are, yeah But actually grammatically you can say Are there any students in the classroom? Let's try number five A little, the same A few books on the teacher's desk A few books, no Yeah There is some homework for us to do today And then if you want to make a question Is there any homework for us to do today? Is there any homework? No No homework So you don't like homework And also it can be used in a future form Like there will be an examination There will be passed at the end of this month Yeah There will be Will be Remember Bentuk asalnya adalah B M is R Kemudian kalau pasten kan was and were Kalau future Will be So Activity is the theme You can do it on your own So it's not so difficult So let's go to demonstrative pronoun Let me see what time is over Yeah, we still have seven minutes These chairs are comfortable This and these Seperti yang saya tadi katakan ya Demonstrative menunjukkan This book Satu This book is green This book is mine Excuse me More books More than one This Ini jadi these Mary wants these books Yeah, Mary mau buku-buku ini ya Lebih dari satu Demikian juga If you want to point at something that is quite distant Far from us Itu Yeah That That is my I'm so sorry That is May hat It should be my hat So many typos Yeah That is M-I Not M-A-I That is my hat And then Those Cats belong to Tom Those cats Lebih dari satu Okay Let us check We will do it Maybe two numbers And then we will cover the other So article and adjective quickly Number one These chairs are comfortable Lalu dirubah jadi satu Satu kursi aja Satu kursi aja Bagaimana Kaden Kaden Would you please Do number one Turn the sentence Into singular So instead of saying These chairs And then there is only one chair How would you say that Kaden Hello Kaden Are you still with us Kaden We don't have time to play another game So We will go directly to the exercises activity Alright I think Say I say Warren Can you do it Warren Number one Warren These chairs are comfortable Dirubah menjadi satu kursi saja This chair is comfortable Yeah that's very good So these chairs become this chair Tetapi berubah belakangnya bukan lagi A tapi is comfortable So number two, three, four, to ten Can be done on your own Yeah at home Yeah very easy Let's go to articles and adjectives Articles Definite and indefinite article Right For example If you want to There are a lion and an elephant at the zoo There are A A lion Jadi masih belum spesifik Umum In general So we use Indefinite article Indefinite article A and N There are a lion and an elephant The lion is scary and the elephant is big Second mention Lion disebutkan kedua kalinya Jadi kita pakai Definite article Sebelumnya Indefinite Tidak tertentu Indefinite Menjadi Definite Sekarang kita coba Nomor dua Activity 16 So Class Let's go to Page Page 16 Oh no no What is it What time is it 10-10 10-10 Sampai 10 Lagi tiga menit Baiklah Sorry Empat menit Kita coba Nomor dua Saya tulis disini Page Let's say Page 17 Activity 16 Right Halaman 17 Activity 16 Right Okay Okay Nomor dua Nomor dua Selene, would you please participate? Selene nomor dua. Yes, wait. We are staying in a hotel. The hotel has a swimming pool. Wow, wonderful. So, we are staying in a hotel. In a hotel. Masih indefinite. Masih tidak spesifik. Umumnya di sebuah hotel. Lalu second mention disebutkan yang kedua kalinya. Berarti hotel itu, the hotel has a swimming pool. Jadi sebuah kolam renang. So, number three to ten can be done at home. So, let's go on to the last part, that is adjectives. As you know, halaman 18, page 18. Loh, kok keluar ininya lagi? Page 18. Halaman 18 itu adjective, kata sifat. So, because this is our last meeting. So, adjective itu menjelaskan atau menerangkan benda atau seseorang. It could be the physical appearance about size, color, quality, material, origin. Jadi ada, bisa ukuran, warna, kualitas. For example, number one. That man has a, apa misalnya. E, katikakanlah pakai E berarti a clever son. Jadi diisikan adjective di sana. Ya, that man has a clever son. Yang lain bisa diisikan sendiri ya. Try to find it out. If you find difficulties, you can consult your dictionary. Okay, class. That's it for today. We have finished our module. And you need to prepare yourself for the PIS. Then this is our last meeting for this semester. I hope you can do well in PIS so that you can have flying colors. Very good marks. Pass with flying colors, right? Before we say goodbye, I'd like to see your reaction. Okay, bye bye, everyone. Want to see Junior? Thank you, Junior. And what about the others? Celine, and Tara, and Gideon, Quincy, and everyone. Thank you. I'm off now. Bye bye. Celine. Silahkan bisa mimpin kita di dalam doa. Celine. Yeah. Okay. So then, of course, this session went through your center. Then we can understand surely something. yourself to hop in. Presenters are you here. Fine. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan untuk membahas jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Silahkan semua boleh memperhatikan buku paketnya, buku paket kalian, atau modulnya, atau powerpointnya. Silahkan, saya akan share screen. Kita lanjutkan mempelajari jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Terakhir, kita sampai di lembaga pendidikan ya, anak-anak. Betul? Sekarang kita lanjutkan ke lembaga politik. Silahkan semua memperhatikan dengan baik. Wilbert, silahkan baca dengan keras bagi kita semua. Apa itu lembaga politik, Wilbert? Lembaga politik. Suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan mewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Itu lembaga politik. Jadi, lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Kemudian, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia itu apa saja? Coba baca yang keras. Wilbert. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang kedua adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, Pemerintah Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi lembaga politik itu adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan wawenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia yang pertama ada MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, itu termasuk lembaga politik juga. Lalu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah. Sama juga partai-partai politik itu juga merupakan lembaga politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, lembaga hukum. Coba Gideon, baca yang keras bagi kita semua. Apa itu lembaga hukum? Lembaga hukum merupakan lembaga yang memiliki sehukum peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang demi mewujudkan ketentraman bersama. Lembaga hukum memiliki beberapa pilar yang dapat memperkuat posisi lembaga hukum dalam masyarakat. Pilar lembaga hukum di Indonesia, antara lain polisi, jaksa, dan hakim. Thank you, Gideon. Lembaga hukum. Sebelumnya, anak-anak, kalau di buku paket itu tidak ada lembaga hukum dan lembaga budaya. Silahkan. Di modulnya, Misir Mas sudah lengkapi dengan lembaga hukum dan lembaga budaya. Di PowerPoint di LMS juga sudah ada. Silahkan semua mengakses bagi yang belum mengakses. Nah, lembaga hukum itu merupakan lembaga sosial yang memiliki sekumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang untuk mewujudkan ketentraman bersama. Lembaga hukum itu memiliki beberapa pilar yang dapat memperkuat posisi lembaga hukum dalam masyarakat. Pilar lembaga hukum di Indonesia adalah polisi, jaksa, dan hakim. Pengacara itu juga termasuk lembaga hukum. Itu contoh-contohnya ya, lembaga hukum yang ada di Indonesia, polisi, jaksa, hakim, pengacara, atau advokat. Nah, itu lembaga hukum. Kemudian fungsi dari lembaga hukum adalah melindungi warga masyarakat pastinya. Menegakkan the rule of the law, ini artinya menegakkan apa yang benar, kebenaran. Menjadi alat mengubah perilaku masyarakat. Memberikan sanksi apabila ada yang melanggar. Memberikan pedoman perilaku masyarakat. Bagaimana bersikap berperilaku di masyarakat. Itu fungsi dari lembaga hukum. Selanjutnya, kita lanjutkan ke lembaga budaya. Kania, baca yang keras Kania. Apa itu lembaga budaya? Lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan dalam masyarakat di suatu daerah atau negara. Lembaga budaya memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dalam masyarakat. Lembaga budaya yang tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dapat mendorong punahnya hasil budaya atau diakuinya sebuah budaya oleh pihak lain. Terima kasih, Kania. Lembaga budaya ini salah satu dari lembaga sosial juga. Jadi lembaga budaya ini termasuk di lembaga sosial, anak-anak. Lembaga budaya merupakan lembaga yang berperan dalam pengembangan budaya yang ada. Selain budaya, pengembangan ilmu pengetahuan juga, lingkungan, seni, dan pendidikan dalam masyarakat di suatu daerah atau di suatu negara. Jadi lembaga budaya ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan budaya yang ada, ilmu pengetahuan yang ada, lingkungan, seni, dan pendidikan yang ada itu dikembangkan di lembaga budaya. Lembaga budaya memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dalam masyarakat. Lembaga budaya ini tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, yang tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik ini dapat mendorong punahnya hasil budaya atau diakuinya sebuah budaya oleh pihak lain. Kalau lembaga budaya tidak bisa dia menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu melestarikan atau mengembangkan budaya yang ada, maka budaya yang ada pasti lama-lama semakin pudar, semakin punah. Apalagi banyak sekali budaya-budaya baru yang masuk ke negara kita. Jadi itu lembaga budaya. Nah ini jenis-jenis lembaga sosial. Ada lembaga keluarga, ekonomi, agama, politik, hukum, budaya, lembaga pendidikan. Itu jenis-jenis lembaga sosial. Nah ada yang mau ditanyakan dulu mengenai lembaga sosial, anak-anak? Sebelum Miss Irma lanjut kita bahas kisih-kisih PAS-nya. Tidak ada yang bertanya? Tidak, kalau tidak ada yang bertanya sekarang kita lanjutkan ke kisih-kisih PAS. Silahkan. Di LMS Miss Irma sudah cantumkan kisih-kisih PAS-IPS-nya. Nah boleh juga kalian lihat kisih-kisih IPS itu di kisih-kisih gabungan yang sudah di-share oleh wali kelas kalian. Silahkan semua membuka dulu kisih-kisihnya. Miss Irma akan share screen juga dari sini. Silahkan diperhatikan dengan baik kisih-kisih PAS-nya. Agar kalian tidak bingung nanti dalam mempelajarinya. Nah untuk soal, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, anak-anak. Jumlah soal IPS itu 40 soal. Lalu kita langsung saja ke kompetensi dasarnya atau KD-nya adalah 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial-budaya. Materi pokoknya atau bahan PAS-nya adalah interaksi sosial dan lembaga sosial atau kata lainnya BAP2 saja. Jadi bahan PAS-nya hanya satu BAP saja untuk IPS. Kemudian kita langsung saja ke indikator soal. Yang pertama adalah memahami pengertian interaksi sosial. Miss Irma harap semua sudah paham betul ya apa itu interaksi sosial dari yang kita pelajari. Nah, mengenai pengertian interaksi sosial itu ada satu jumlah soal pilihan ganda. Lalu yang kedua memahami jenis-jenis interaksi sosial. Ada dua soal pilihan ganda. Masih ingat jenis-jenis interaksi sosial ada individu dengan individu? Individu dengan apa lagi anak-anak? Halo, 7B? Ada yang bisa jawab dapat nilai tambahan. Individu dengan apa lagi ada? Individu dengan kelompok. Iya, individu dengan kelompok. Kelompok dengan? Kelompok. Nah, itu jenis-jenis interaksi sosial. Ada dua. Lalu kalian harus memahami, karena ini soalnya pilihan ganda, jadi kalian harus paham dulu faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Ada empat mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja faktor pendorong interaksi sosial, anak-anak? Identify? Kasih, apa lagi? Misir Nama mau tanya, ah. Medeline, apa lagi faktor pendorong interaksi sosial? Dia mau jawab dapat nilai tambahan. Silahkan. Faktor imitasi. Imitasi, Shailin. Silahkan, Shailin. Apa lagi? Faktor sugesti. Sugesti, ada lagi? Simpati dan? Apa lagi satu? Sugesti, simpati. Identifikasi, imita, imitasi. Tolong dipelajari dengan baik. Lalu, tindakan yang dapat dikatakan interaksi sosial. Itu ada satu soal. Bagaimana tindakan yang dapat dikatakan interaksi sosial? Kalau jumlahnya satu orang saja, apakah bisa dikatakan interaksi sosial? Tidak. Ya, tidak bisa ya. Kemudian, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini ada 10 soal pilihan ganda. Ingat, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada apa saja? Yang asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif ada tiga. Kerjasama, asimilasi, akomodasi. Kalau yang disosiatif, itu ada konflik, ada kontravensi, dan kompetisi. Tolong dipahami dengan baik. Lalu, tingkatan norma dalam masyarakat. Ini ada empat soal mengenai tingkatan norma dalam masyarakat. Tingkatan normanya adalah kebiasaan, tata kelakuan, cara, adat, istiadat. Itu tolong dipahami dengan baik. Lalu, memahami pengertian lembaga sosial. Misir Marasa semua sudah paham apa itu lembaga sosial. Itu ada satu soal mengenai lembaga sosial. Kemudian, memahami jenis dan fungsi lembaga sosial yang ada. Itu ada 17 soal. Masih ingat? Jenis dan fungsi lembaga sosial. Jenis lembaga sosial ada apa saja? Atara. Ada lembaga keluarga, lembaga agama, politik, ekonomi, pendidikan. Terus tadi ada budaya, hukum. Ya. Lembaga, jenis lembaga sosial kan? Ya. Ada lembaga keluarga, agama, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya. Ya. Terima kasih, Atara. Lembaga keluarga, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, agama. Itu jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Lalu fungsinya. Kalau lembaga keluarga ada fungsi apa saja di lembaga keluarga? Pelin, silahkan Pelin. Saya melindungi, Miss. Ya. Saya melindungi dan nyari ekonomi itu, Miss. Lembaga, apa, fungsi ekonomi. Wilbert, apa lagi? Reproduksi. Reproduksi. Kania. Fungsi afeksi dan. Afeksi, Andrea. Fungsi sosialisasi. Sosialisasi. Nah, itu fungsi-fungsi lembaga keluarga. Tadi ada Shailin, Kania, Andrea, Atara, Pelin, Asar. Nah, jadi itu ya anak-anak mengenai fungsi dan jenis lembaga sosial. Ada yang mau bertanya dulu mengenai kisih-kisihnya? Bagi yang sudah paham, silahkan berikan reaction mengenai kisih-kisih PAS-nya. Oke, Quincy, Atara, Dion, Medellin, Wilbert, Shailin, Kania. Yang lainnya, apakah ada di tempat, tidak? Warren, Klin, Asar, Gusrama. Oke. Nah, misri maharap semua mempelajari kisih-kisihnya dengan baik. Semua mempelajari kisih-kisihnya dengan baik, agar bisa menjawab PAS juga dengan baik. Nah, itu anak-anak mengenai PAS-IPS. Kemudian selanjutnya, silahkan kalian membuka LMS-nya masing-masing. Silahkan semua masuk ke LMS-nya masing-masing. Sudah? Semua masuk ke LMS-nya masing-masing. Di topik interaksi sosial, di situ ada latihan soal persiapan PAS. Silahkan, ada beberapa soal. Silahkan kalian jawab soal tersebut untuk persiapan PAS-nya. Ada yang sudah ketemu? Soalnya, ada yang sudah ketemu? Oke, Quincy, Kania, Attara, Vika, Shailin, Wilbert. Quinasia, Andrea, Warren. Nah, yang sudah ketemu soalnya silahkan dijawab untuk latihan soal persiapan PAS-nya. Silahkan dijawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mr. Mas, stand by. Bagi yang tidak mengaktifkan kamera, silahkan agar tidak macet nanti jaringan internetnya. Asa itu di topik interaksi sosial. Ada latihan soal persiapan PAS. Yang lainnya, silahkan tetap melanjutkan mengerjakan. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan langsung unmute. Mr. Mas, stand by di sini. Silahkan semua open camera. Kita akan akhiri pertemuan IPS kita hari ini. Nanti Mr. Mas akan cek kembali ya di LMS-nya. Silahkan semua aktifkan kameranya. Nah, anak-anak tolong pelajari dengan baik kisih-kisihnya. Kemudian pahami dengan baik kisih-kisihnya. Silahkan pelajari modul, buku paket, powerpoint, dan juga kisih-kisih yang sudah Mr. Mas bagikan. Di LMS sudah Mr. Mas cantumkan. Penilaian akhir semester, di situ sudah ada kisih-kisih. Lalu ada modul juga. Tolong dipelajari dengan baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, Mr. Mas minta kesediaan dari Kelly untuk bisa mimpin kita di dalam doa. Untuk menutup pertemuan hari ini. Silahkan Kelly. Kedengaran, Miss. Ya, sudah kedengaran. Tuhan Yesus sebagainya kami mau isi rahat. Berkati supaya berkati makanan dan aktivitas selama isi rahat. Dan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Kelly. Oke anak-anak, selamat belajar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat mempersiapkan PAS. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Terima kasih. Halo, selamat siang anak-anak kelas Jube. Halo, bisa dengar seorang Miss Diani. Hai. Halo, Pinsi. Selamat siang. Halo, Wilber. Halo, Felin. Andrea. Selamat siang anak-anakku. Halo, Kania. Halo. Miss Diani harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Halo, Atara. Halo, Kelly. Selamat siang. Anak-anak, bertahan satu jam lagi di jam terakhir ini untuk pelajaran IPA. Siap ya. Halo, Dion. Selamat siang. Halo, Gideon. Selamat siang. Oke, anak-anak. Hari ini merupakan minggu terakhir pertemuan kita. Sebelum kita menghadapi penilaian akhir semester. Jadi, untuk hari ini kita mau melanjutkan pelajaran IPA. Untuk yang terakhir ya. Tanggal 22 November 2021, anak-anakku akan menghadapi penilaian akhir semester. Dilihat kembali jadwalnya untuk pelajaran IPA dapatnya hari apa. Dilihat lagi ya, anak-anak. Kemudian untuk materinya dalam bentuk PowerPoint, latihan soal ya. Itu ada di Lame Sunas Daud, bisa dilihat kembali. Kemudian kisih-kisihnya sudah dibagikan ya oleh wali kelas ya. Dilihat kembali untuk pelajaran IPA. Ada materi dari Miss Anis untuk fisika dan juga dari Miss Yani untuk biologinya. Jadi digabung jadi satu ya, anak-anak ya. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, bisa dicek kembali di kisih-kisihnya. Dilihat untuk indikator soalnya ya, anak-anak ya. Anak-anakku bisa cek kembali dari indikator soal itu. Anak-anakku bisa membayangkan model soalnya seperti apa. Sudah terlihat di situ ya. Oke, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran kita di siang hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa ya. Miss Yani minta kesediaan Kelly, pimpin kita dalam doa. Silahkan Kelly. Halo, Kelly. Bisa dengar suara Miss Yani? Kelly sudah unmute tapi suaranya tidak terdengar, nak. Anak-anakku bisa dengar suara Kelly? Iya, suara Kelly tidak kedengeran, nak. Apakah ada kendala dengan audionya? Kelly bisa dengar suara Miss Yani? Oh, mungkin ada kendala ya. Baik. Tadi. Oke. Baik. Mungkin Kelly ada kendala. Miss Yani minta kesediaan Atara bisa pimpin doa, nak? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, sebentar lagi kami mengulai pelajaran itu. Amin. Atau kami yang terkait bisa mengatakan materi yang harus berikan ya, Tuhan. Seperti juga, maka kami semangat belajar. Terima kasih, Tuhan. Nama Yesus, saya amin. Amin. Terima kasih Atara sudah berdoa untuk Miss Yani dan kita semua ya. Terima kasih ya, nak ya. Baik, sebelum dimulai, seperti biasa, kita absen terlebih dahulu ya. Yang namanya Miss Yani panggil, silahkan unmute dan menjawab. Hadir itu ya. Kelas tujuh B. Junior. Hadir, Miss. Mantap. Asa. Hadir, Miss. Ya. Atara. Hadir, Miss. Ya. Selin. Hadir, Miss. Ya. Dion. Hadir, Miss. Ya. Evelyn. Evelina. Hadir, Miss. Wow. Oke. Vika, Rosi. Hadir, Miss. Ya. Gideon. Hadir, Miss. Ya. Rama. Hadir, Miss. Ya. Kaden. Hadir, Miss. Ya. Kania. Hadir. Ya. Kelly. Kezia. Hadir, Miss. Ya. Madeleine. Ya. Andrea. Madeleine. Ya. Quincy. Quincy. Hadir, Miss. Kelly. Halo. Halo, Kelly. Quincy. Hadir, Miss. Ya. Wilbur. Hadir. Yap. Weren. Hadir. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah absen. Baik, untuk materi hari ini, PowerPoint-nya sudah Miss Yeni upload di LMS Unas Daut. Ya, anak-anak. Kalau anak-anak perlu mengulangi lagi untuk mempelajarinya, silahkan dilihat kembali di LMS Unas Daut. Dan hari ini Miss Yeni akan menjelaskannya. Ya. Dan lihat, dia dikisih-kisih. Materi ini termasuk bahan untuk anak-anakku menghadapi penilaian akhir semester. Baik, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Miss Yeni sudah set screen. Beri reksan, thumbs up kalau sudah terlihat tadi. Oh, belum terlihat. Sebentar, coba Miss Yeni ulang. Sebentar. Tunggu ya. Oke, apakah bisa terlihat anak-anak? Beri reksan, thumbs up sudah ya. Baik, terima kasih. Oke. Energi dalam sistem kehidupan. Kita akan melanjutkan mengenai metabolisme sel. Mungkin anak-anakku bertanya, apa sih metabolisme sel itu? Metabolisme sel merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh mahluk hidup. Ada proses kimia yang terjadi, yang berhubungan dengan reaksi enzimatis. Reaksi enzimatis. Itu disebut metabolisme sel. Nah, untuk metabolisme sel, yang akan kita pelajari, metabolisme sel ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah anabolisme. Yang kedua adalah katabolisme. Apa itu anabolisme? Apa itu katabolisme? Kita akan mempelajarinya sebentar lagi. Kita akan membahasnya satu per satu. Kita lanjutkan. Anabolisme. Apa itu anabolisme? Nah, anabolisme ini merupakan proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Nah, ini disebut anabolisme. Contohnya itu pada peristiwa atau pada proses fotosintesis. Masih ingat gambar berikut yang ada di sebelah kanan dari PPT ini ya. Ini adalah salah satu organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan. Ini adalah gambar dari kloroplas. Kloroplas itu adalah salah satu organel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Hewan dan juga manusia tidak memiliki kloroplas. Nah, kenapa kloroplas ini berwarna hijau? Karena di dalam kloroplas itu terdapat klorofil. Nah, klorofil inilah yang menyerap cahaya matahari sehingga terjadi proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis inilah terjadi pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Molekul kompleksnya berupa apa? Molekul sederhananya berupa apa? Kita akan membahasnya ya. Jadi, misi yang diulangi lagi. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya adalah fotosintesis. Kita perhatikan. Nah, di dalam proses fotosintesis terjadi pembentukan molekul kompleks. Molekul kompleksnya itu adalah C6H12O6. Ini disebut molekul kompleks. Jadi, tersusun atas beberapa molekul unsur. Jadi, dia sangat kompleks. Ada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Ini terbentuk menjadi molekul kompleks melalui proses fotosintesis. Selain terbentuk molekul kompleks, ada terbentuk juga O2. Nah, molekul kompleks yang terbentuk ini berasal dari molekul sederhana. Molekul sederhananya ini berupa CO2 dan H2O. Terbentuknya molekul kompleks dari molekul sederhana dalam perisiwa fotosintesis ini terjadi dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Dengan demikian, proses fotosintesis ini merupakan anabolisme. Oke? Bisa dipahami ya? Kalau seandainya ada pertanyaan, mengapa fotosintesis disebut sebagai anabolisme? Bisa dijelaskan karena pada perisiwa atau pada proses fotosintesis terjadi pembentukan molekul kompleks. yaitu C6H12O6 dan O2 dari molekul sederhana yaitu CO2 dan H2O. Nah, itu sudah betul jawabannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi C6H12O6 ini adalah klokosa. Kalau dari proses fotosintesis, dia disimpan dalam bentuk amilum. Kalau CO2 ini adalah karbon dioksida dan H2O itu adalah air. Oksigen O2. Oke, sudah ya? Bisa misi ini lanjutkan ya mengenai fotosintesis. Selanjutnya. Nah, pada proses fotosintesis, perhatikan, pada proses fotosintesis ini terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Jadi energi, yaitu energi cahaya pada perisiwa fotosintesis ini diserap oleh klorofil. Kemudian melalui proses fotosintesis ini, energi cahaya matahari ini diubah menjadi energi kimia. Energi kimia itu dalam bentuk C6H12O6. Yang disimpan dalam bentuk amilum. Yang nantinya akan digunakan oleh makhluk hidup sebagai sumber makanan. Jadi ingat ya, dalam perisiwa fotosintesis terjadi perubahan energi apa? Energi cahaya menjadi apa? Menjadi energi kimia. Nah, berikut ini reaksi fotosintesisnya. Anak-anak diingat reaksi fotosintesisnya. Jangan sampai keliru. Jangan sampai meletakkan molekul kompleks dan molekul sederhananya ini diletakkan terbalik. Tidak boleh. Jadi harus diingat dari reaksi fotosintesis itu yang diperlukan adalah karbon dioksida dan H2O. Yang nantinya dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil akan membentuk glukosa dalam bentuk amilum. Dan menghasilkan oksiket. Jadi penulisan reaksi fotosintesisnya adalah 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6 atau tanda panah di situ. C6H12O6 plus 6O2. Ingat, lembang dari karbon dioksida adalah CO2. Kemudian air adalah H2O. Glukosa adalah dalam bentuk amilum. Yang disimpan dalam bentuk amilum. C6H12O6. Oksigen O2. Nah mungkin anak-anakku bertanya, terus kok ada angka 6-nya di situ? Ada 6CO2, 6H2O, 6O2. Nah kita tidak akan membahas detail tentang peletakan angka ini karena nantinya anak-anakku akan mempelajarinya di tingkat berikutnya. Kita hanya mempelajari untuk mengetahui reaksi fotosintesis itu seperti apa penulisannya. Dasarnya dulu ya. Jadi sebetulnya untuk angka 6 yang diletakkan di situ menunjukkan jumlah CHO sebelum reaksi itu jumlahnya sama dengan jumlah CHO setelah reaksi. Tapi kita tidak membahas itu ya. Jadi perlu diperhatikan untuk reaksi fotosintesis adalah 6CO2 plus 6H2O. Menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Jadi secara rinci bisa misalnya di jelaskan pada proses fotosintesis diperlukan karbon dioksida atau CO2 yang diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Di mana karbon dioksida itu masuk melalui stomata daun. Kemudian dalam proses fotosintesis diperlukan H2O atau air yang diserap oleh akar yang ada di dalam tanah. Kemudian masuk melalui pembuluh angkut yaitu silem dibawa menuju ke bagian daun. Pada saat peristiwa fotosintesis itu, klorofil menyerap cahaya matahari. Kemudian mengubah CO2 dan H2O itu membentuk C6H12O6. Dan menghasilkan 6O2. Jadi C6H12O6 berupa glukosa ini dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai makanannya. Kemudian disimpan dalam bentuk amilum. Kalau disimpan di batang berupa umbi batang. Disimpan di akar berupa umbi akar yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan. Umbi tersebut merupakan cadangan makanan. Kemudian oksigen akan dilepaskan ke lingkungan sekitar melalui somata daun. Oksigen tersebut dipergunakan oleh makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan maupun manusia untuk proses respirasi atau pernafasan. Nah ini reaksi fotosintesis yang merupakan anabolism. Nah anak-anak perhatikan di dalam proses fotosintesis ini dihasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum dan juga oksigen. Nah untuk membuktikan apakah fotosintesis itu benar-benar menghasilkan amilum. Apakah fotosintesis itu benar-benar menghasilkan oksigen. Maka para ahli mulai melakukan suatu pengamatan. Ada dua orang ahli yaitu namanya adalah SARS dan satunya lagi adalah ingin host ya. Ingin membuktikan benar enggak sih fotosintesis itu menghasilkan C6H12O6 dan O2. Maka dibuatlah suatu perangkat percobaan. Nah anak-anak perhatikan yang akan misalnya dijelaskan ya. Yang pertama adalah percobaan yang dilakukan oleh Ingen Hoss ya. Percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi dibuat perangkat percobaan seperti yang tampak pada gambar berikut. Oke perhatikan di sini sampaikan dulu alat-alat dan bahannya ya. Kemudian di sini akan sampaikan prosesnya. Tolong diperhatikan. Yang dipergunakan oleh Bapak Ingen Hoss adalah tumbuhan hidrila vertisilata. Hidrila vertisilata ini adalah sejenis ganggang air. Tumbuhan air ya. Jadi itu disiapkan. Kemudian disiapkan suatu wadah. Di sini adalah beker glass. Kenapa menggunakan beker glass? Karena beker glass ini terbuat dari kaca dan tembus pandang. Artinya bisa terlihat bagian dalamnya. Bisa terlihat dari luar. Diperlukan supaya bisa memudahkan untuk melakukan suatu pengamatan. Kemudian disiapkan suatu corong kaca yang nantinya diletakkan terbalik. Jadi bagian yang ruang yang lebih besar itu di bawahnya. Kemudian bagian yang lebih kecil itu di atasnya. Kemudian disiapkan kawat penyangga. Mengapa harus disangga dengan kawat supaya tidak keseluruhan menutupi hidrila. Kalau hidrila ditutupi secara keseluruhan dia akan sulit melakukan proses respirasi dan akhirnya tumbuhan itu akan mati. Jadi harus disangga dengan penyangga kawat. Kemudian ditambahkan tabung reaksi di atasnya. Diletakkan di atas corong tersebut. Nah tabung reaksi yang digunakan juga berbahan kaca. Corong yang digunakan juga berbahan kaca. Supaya tembus pandang. Supaya terlihat dengan jelas ya. Dan mudah melakukan suatu pengamatan. Nah, Bapak Ian Hoss membuat dua perangkat. Yang satunya diletakkan di tempat yang penuh dengan cahaya matahari. Yang satunya lagi diletakkan di ruangan yang tertutup. Tidak ada cahaya matahari. Tidak ada celah untuk cahaya itu masuk. Jadi sangat gelap. Mengapa demikian? Karena diketahui bahwa fotosintesis itu memerlukan cahaya. Jadi dibuatlah satu terkena cahaya, satu tidak terkena cahaya. Supaya terlihat hasilnya. Betul enggak sih menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis itu? Nah, untuk bagian perangkat percobaan yang diletakkan di tempat yang gelap ternyata tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Pada tabung reaksi tidak tampak gelembung-gelembung udara karena tidak terjadi fotosintesis. Kemudian untuk yang ditaruh di tempat yang terbuka penuh dengan cahaya matahari. Diletakkan beberapa saat, maka akan tampak gelembung-gelembung udara yang menempel pada bagian tabung reaksi tersebut. Jadi terlihat gelembungnya dari corong tersebut kemudian menuju ke bagian tabung reaksi menempel pada permukaan tabung reaksi. Nah, inilah yang membuktikan bahwa hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen. Dari atar bentuknya gelembung-gelembung udara tersebut. Oke, bisa dipahami? Anak-anak bisa beri reaksi, thumbs up kalau paham? Terima kasih. Misiani lanjutkan ya. Kemudian, kalau anak-anakku ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ke Misiani. Bisa langsung unmute. Ini saya mau tanya, boleh? Misiani akan menjawabnya. Lebih baik anak-anakku bertanya saat ini ya, karena kita masih dalam tahap belajar sebelum nantinya anak-anakku menghadapi PAS. Karena pada saat PAS, anak-anakku tidak punya kesempatan untuk bertanya lagi. Oke, kita lanjutkan. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Kemudian kita lihat kembali, reaksi fotosintesis selain menghasilkan oksigen, menghasilkan amilum. Nah, kemudian ada percobaan yang lain yang dilakukan oleh Sarge, seorang ilmuwan yang bernama Sarge. Dia ingin membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Jadi, karena Engenhaus sudah membuktikan hasil fotosintesis berupa oksigen, kemudian Sarge ingin membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum. Jadi, dibuatlah suatu perangkat percobaan, perangkat percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Jadi, gambar berikut ini merupakan contoh suatu percobaan yang dilakukan oleh Sarge. Jadi, perhatikan gambarnya anak-anak, kemudian perhatikan lima tahapan. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima pada masing-masing gambar tersebut. Sekarang perhatikan Miss Yeni akan menjelaskannya. Oke, dimulai dari tahapan yang pertama. Dari gambar tersebut, tampak ada cahaya dari matahari, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada bagian daun yang ditutupi oleh aluminium foil. Daun yang ditutup aluminium foil itu masih berada pada tumbuhannya. Jadi, daunnya enggak dipetik. Daunnya dibiarkan pada tumbuhan tersebut. Kemudian bagian tengah dari salah satu dauni itu ditutupi dengan aluminium foil, bagian tengahnya. Kemudian bagian ujungnya, bagian pinggirnya, atas dan bawahnya dibiarkan terbuka, dibiarkan tidak tertutup aluminium foil. Kenapa harus ditutup, ada bagian yang harus ditutup aluminium foil? Tujuannya adalah supaya bagian yang ditutup aluminium foil itu tidak terkena cahaya matahari. Kemudian bagian yang tidak ditutup tetap terkena cahaya matahari. Mengapa demikian? Kembali lagi mengingat kalau proses fotosintesis itu ada peristiwa diserapnya cahaya matahari oleh chlorophyll. Jadinya, fotosintesis bisa berlangsung kalau ada cahaya. Karena itulah ada bagian yang, bagian tengah dari daun itu yang ditutup oleh aluminium foil. Ada bagian pinggirnya yang tidak ditutup aluminium foil. Nah, itu tahap yang pertama. Nah, untuk menutup bagian tengah tersebut dengan aluminium foil, itu dilakukan pada saat malam hari. Mengapa malam hari? Karena pada malam hari itu tidak ada cahaya matahari. Jadi benar-benar di bagian yang ditutup aluminium foil itu tidak terkena cahaya. Sehingga tidak terjadi proses fotosintesis. Jadi bagian tengah dari permukaan daun itu ditutup aluminium foil pada saat malam hari. Kemudian keesokan harinya, pagi hari sudah mulai ada cahaya matahari. Siang hari sudah terik cahaya mataharinya. Sehingga pada bagian daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil itu terkena cahaya matahari. Dan terjadi proses fotosintesis. Nah, kemudian sore harinya mulailah daun itu dipetik. Karena apa? Karena akan dilakukan suatu pengamatan. Benar enggak sih hasil fotosintesisnya itu berupa amilum yang disimpan? Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan yang kedua. Dilihat gambar yang kedua. Perangkat yang disiapkan adalah Bunsen. Bahan bakarnya adalah spiritus sehingga bisa dinyalakan. Diperlukan api untuk memanaskan air. Jadi disiapkan kaki tiga sebagai penyangga dan juga kawat kasa di atasnya. Sebagai tempat beker gelas yang berisi air itu dipanaskan. Jadi disiapkan air ya. Kemudian dipanaskan dengan menggunakan Bunsen. Beker gelas ini tahan panas ya. Bahannya terbuat dari kaca tapi dia tahan panas. Tidak pecah apabila dipanaskan. Kemudian air yang ada di dalam beker itu akan mulai panas. Dan akhirnya daun yang dipetik tadi, bagian yang ditutup, aluminium foil itu dibuka. Kemudian daunnya dimasukkan ke dalam air panas. Istilahnya daunnya direbus. Nah mengapa daun tersebut harus dimasukkan ke dalam air yang panas? Mengapa? Adakah tujuannya? Tujuannya adalah supaya sel-sel daun pada daun tersebut menjadi rusak. Kenapa sel-sel daunnya harus rusak? Supaya nantinya klorofilnya mudah keluar dari kloroplas. Jadi di dalam air panas itu sel-sel daun itu menjadi rusak ya. Setelah itu masuk ke bagian tahap yang ketiga dari gambar. Sudah terlihat? Tolong diperhatikan. Disiapkan bunsen, disiapkan kawat kasa, kaki tiga, kemudian beker gelas yang berisi air, kemudian dipanaskan. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Di dalam beker gelas yang berisi air yang panas tersebut, dimasukkan tabung yang berisi alkohol. Jadi alkoholnya menjadi panas. Nah, daun yang tadinya direbus di dalam air panas itu dipindahkan ke bagian tabung reaksi yang berisi alkohol. Mengapa daun tersebut dimasukkan ke dalam alkohol, alkohol panas? Supaya klorofilnya larut dalam alkohol panas. Jadi alkohol tersebut akan tampak berwarna hijau. Karena klorofilnya larut di dalam alkohol. Oke ya. Nah, mengapa klorofilnya harus dilarutkan? Supaya nantinya memudahkan untuk melihat adanya amilum. Jadi harus dilarutkan dulu klorofil yang ada di dalam daun itu. Sampai pada akhirnya daun itu menjadi pucat. Mengapa pucat? Karena sudah tidak berwarna hijau lagi. Kenapa tidak berwarna hijau? Karena klorofilnya sudah larut di dalam alkohol. Kemudian, untuk tahap yang keempat, tolong diperhatikan. Daun yang tadinya sudah dipanaskan dalam alkohol panas itu diambil. Jangan menggunakan tangan ya, pasti panas. Harus menggunakan alat berupa pinset. Pinset diambil, kemudian dicuci dalam air mengalir. Dicuci pada air mengalir. Kenapa harus dicuci pada air mengalir? Supaya alkohol yang menempel pada daun tersebut itu hilang. Jadi dibersihkan. Dibilas, itu istilahnya ya. Dibilas menggunakan air bersih supaya sisa-sisa alkoholnya itu tidak menempel pada permukaan daun. Maka daun itu akan tampak pucat. Karena sudah tidak ada klorofil lagi. Kemudian masuk ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima ini disiapkan cawan petri. Oke, kemudian diletakkanlah daun tersebut pada cawan petri. Ya, dalam wadah. Kemudian diteteskanlah lugol. Apa itu lugol? Lugol itu merupakan suatu cairan. Yang merupakan indikator untuk mengetahui apakah dalam sampel itu terdapat amilum. Apabila pada saat diteteskan lugol, sampel itu mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Maka dapat dikatakan bahwa sampel itu mengandung amilum. Jadi dilihat dari perubahan warna. Apabila mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, itu bisa membuktikan, oh itu ada kandungan amilumnya. Nah, kalau diperhatikan daun yang digunakan itu adalah bagian tengahnya tertutup aluminium foil. Jadi tidak terjadi proses fotosintesis. Bagian pinggir-pinggir daunnya atas dan bawah itu tidak tertutup aluminium foil. Jadi bisa terjadi proses fotosintesis. Nah, ternyata setelah masing-masing bagian itu ditetesi lugol, bagian yang tidak ditutupi aluminium foil itu mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Inilah yang membuktikan bahwa fotosintesis hasilnya adalah amilum. Nah, dilihat di bagian tengah di mana ditutupi aluminium foil itu kan tidak terkena cahaya matahari. Jadi tidak terjadi proses fotosintesis sehingga tidak menghasilkan amilum. Nah, pada saat ditetesi lugol bagian tersebut tidak mengalami perubahan warna. Dia tetap pucat, dia tetap mengalami istilahnya agak kecoklatan gitu ya. Artinya tidak ada perubahan warna sampai biru kehitaman. Jadi hal yang membuktikan adanya amilum, adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi lugol. Nah, kemudian SARS menyimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum berdasarkan perangkat percobaan fotosintesis yang ia lakukan. Nah, untuk poin yang kelima, di sini perjelas lagi ya untuk gambar berikut. bagian, nah ini ada tulisannya nih, bagian daun yang tidak ditutup berwarna biru kehitaman. Kenapa? Karena bagian ini terjadi fotosintesis dan menghasilkan amilum. Ini ditunjukkan karena ditetesi lugol dan menghasilkan warna biru kehitaman. Oke, anak-anak tunggu sebentar ya. Oke, maaf anak-anak kita lanjutkan lagi ya, sebentar. Ya, kemudian bagian daun yang ditutup tidak terjadi perubahan warna. Ini artinya tidak terjadi fotosintesis karena tidak terkena cahaya. Nah, percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Ditunjukkan oleh gambar berikut. Oke, mengenai fotosintesis, apakah sudah jelas? Bilih reaksin tansap kalau sudah jelas. Baik, terima kasih anak-anak. Iya, misi ini lanjutkan ya. Berarti untuk anabolisme sudah oke ya. Contohnya berupa fotosintesis juga sudah ya. Kemudian reaksi fotosintesis sudah tahu. Kemudian perangkat percobaan yang dilakukan oleh para ahli juga sudah tahu ya. Kita lanjutkan sekarang. Katabolisme. Nah, kalau anabolisme ya, anak-anakku sudah mengetahui kalau anabolisme itu terbentuknya molekul kompleks dari molekul sederhana. Bagaimana dengan katabolisme? Kalau katabolisme ini merupakan proses pengurayan molekul kompleks. Menjadi molekul sederhana dengan menghasilkan energi. Nah, ini katabolisme. Oke, contoh dari katabolisme adalah respirasi. Nah, masih ingat gambar berikut ini adalah gambar mitokondria yang merupakan salah satu organel sel. Dimana pada organel sel ini terjadi proses respirasi. Respirasi sel. Nah, kita akan membahas mengenai respirasi berikut. Seperti anak-anakku ketahui, kita setiap harinya bernafas bukan? Ya, setiap saat kita bernafas. Kita memerlukan oksigen. Nah, saat bernafas, oksigen yang telah diikat oleh sel-sel darah merah atau yang disebut dengan hemoglobin ini dibawa menuju sel-sel yang memerlukan. Seluruh sel-sel tubuh kita ini memerlukan oksigen. Jadi, melalui proses pernafasan atau respirasi. Dan juga berhubungan dengan sistem peredaran darah. Jadi, sebetulnya sistem di dalam tubuh kita ini saling berhubungan. Sistem respirasi berhubungan dengan sistem peredaran darah. Atau sistem transportasi istilahnya. Sistem peredaran darah ini. Kalau sistem respirasi, sistem pernafasan. Nah, oksigen itu diperoleh dari sistem pernafasan yang kita lakukan. Kemudian sistem peredaran darah, yaitu darah kita, sel-sel darah kita, yaitu hemoglobin, inilah yang membawa oksigen menuju sel-sel yang memerlukan. Jadi, ada hubungannya untuk sistem peredaran darah dan juga sistem respirasi. Nah, selanjutnya sel-sel tubuh ini menggunakan oksigen untuk melakukan oksidasi, oksidasi pembakaran. Untuk melakukan oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, anak-anakku sudah mengetahui kalau karbohidrat, lemak, dan protein ini adalah sat yang terdapat di dalam makanan. Makanan. Jadi, dikatakan makanan itu sebagai sumber energi. Karena dari makanan tersebut, dengan bantuan oksigen, terjadi oksidasi biologis yang nantinya akan menghasilkan energi. Energi yang digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, mengapa respirasi itu dikatakan sebagai katabolisme? Anak-anakku sendiri ingat kembali katabolisme itu apa? Pengurayan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan menghasilkan energi. Kita mau melihat molekul kompleksnya itu apa? Molekul sederhananya itu apa dalam peristiwa respirasi? Reaksi respirasi. Dari reaksi respirasi ini sudah terlihat. Yang merupakan molekul kompleksnya ini adalah C6H12O6. Ini molekul kompleks. Nah, molekul kompleks ini diuraikan menjadi molekul sederhana. Dengan bantuan oksigen yang diperoleh dari proses respirasi, maka molekul kompleks ini diuraikan menjadi CO2 dan H2O. Dan menghasilkan energi. Jadi, waktu kita bernafas, kita memerlukan oksigen-oksigennya digunakan untuk oksidasi atau pembakaran atau pengurayan karohidrat, lemakan protein, untuk menjadi energi. Dalam peristiwa respirasi itu menghasilkan CO2 yang dilepaskan ke lingkungan sekitar kita. Yang nantinya CO2 ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Jadi, saling berhubungan lagi antara respirasi dan fotosintesis. Ingat ya, pada fotosintesis terjadi pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Kalau pada respirasi, pengurayan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Bisa dipahami? Halo, anak-anak? Ada pertanyaan kah? Bisa dipahami ya? Baik. Nah, perlu diperhatikan dalam reaksi respirasi. Jangan sampai keliru dengan fotosintesis ya, anak-anak ya. Ingat, kalau pada fotosintesis itu yang diperlukan H2O dan CO2 untuk menghasilkan C6H12O6 dan menghasilkan oksigen. Kalau pada respirasi, yang diperlukan adalah C6H12O6 dan oksigen untuk menghasilkan CO2 dan H2O plus energi. Jadi istilahnya, oh kebalikannya ya mis? Ya, seperti itu. Jadi, fotosintesis membutuhkan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan C6H12O6. Kalau pada respirasi, menguraikan C6H12O6 menjadi CO2 dan H2O dan menghasilkan energi. Oke, demikian yang bisa disampaikan mengenai respirasi. Kembali misalnya mengingatkan. Metabolisme sel dalam tubuh kita, dalam makhluk hidup, metabolisme sel dikelompokkan menjadi dua. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme, yang termasuk anabolisme adalah fotosintesis, yang termasuk katabolisme adalah respirasi. Anabolisme, pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Pada fotosintesis, pembentukan C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Kemudian katabolisme, penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Pada respirasi, penguraian C6H12O6 menjadi O2. Sorry, menjadi CO2. Dan H2O plus energi. Oke, sudah ya. Demikian yang bisa Miss Yanni sampaikan anak-anak untuk hari ini. Thank you. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Yanni ingin bertanya secara lisan nih. Anak-anak bisa menjawabnya secara lisan ya, berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. Silakan jawab anak-anak secara lisan, silakan unmute untuk menjawabnya. Mungkin ini sebagai latihan untuk anak-anakku menghadapi PAS nanti. Miss Yanni mau bertanya, mengapa fotosintesis itu disebut proses anabolisme? Ada yang tahu enggak? Halo? Ya, Quincy silakan. Karena membentuk molekul kompleks. Membentuk molekul kompleks. Lengkapi lagi. dari molekul kompleksnya adalah C6H12O6. O6H12O6 itu terbentuk dari molekul sederhananya berupa? CO2 dan H2O. Pinter. Mantap. Miss Yanni mau lihat nih. Ada yang mengetikkan di kolom cek. Oh, sorry. Ini ada pertanyaan. Betadine itu lugon. Lugol maksudnya. Oke. Lugol, bukan lugon. Ada pertanyaan dari teman kalian. Betadine itu apakah termasuk lugon? Untuk betadine, betadine itu bahan dasarnya adalah ada kandungan iodine di dalam betadine. Ada kandungan iodine di dalam betadine. Nah, fungsi dari iodine sama dengan lugol. merupakan suatu indikator untuk dapat digunakan untuk mengetahui apakah sampel itu mengandung amilum atau tidak. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di dalam betadine itu ada kandungan iodine-nya. Nah, iodine itu kegunaannya sama seperti lugol. Indikator yang dapat membuktikan suatu sampel itu mengandung amilum atau tidak. Jadi terlihat dari perubahan warna saat ditetesin dengan iodine atau lugol. Saat diteteskan sampel itu dengan iodine atau lugol, maka terbentuk perubahan warna biru ke hitaman. Kalau terbentuk perubahan warna biru ke hitaman berarti mengandung amilum. Kalau warnanya coklat gimana, Miss? Enggak. Enggak mengandung amilum. Intinya warna itu biru ke hitaman. Nah, itu ada kandungan amilum. Selain warna itu berarti tidak mengandung amilum. Ya, bisa dipahami ya. Baik, sudah terjawab. Selanjutnya. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Mengapa respirasi disebut proses katabolisme? Kenapa? Ada yang tahu? Respirasi disebut katabolisme. Kenapa? Masih ingat? Halo anak-anak. Hai. Ya, Ataro silahkan. Karena mengurai molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan menghasilkan energi. Mantap. Betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, ingat-ingat ya pertanyaan Miss ini ya. Sebutan perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis. Masih ingat? Perubahan energi. Energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Jadi, masih ingat? Fotosintesis memerluk. Masih ingatkah? Ya, Quincy. 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Itu adalah reaksi, sebentar, coba diulangi apa tadi jawabannya? 6CO2 gitu ya tadi ya. Itu adalah reaksi fotosintesis, nak? Nah, ini pertanyaan berikutnya nih yang terjawab nih, sudah terjawab, sudah dijawab nih. Yang sebelumnya nih, perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis. Oke, Kania menjawab, silahkan. Ingin menjawab, Kania Reshen, silahkan Kania. Energi cahaya menjadi kimia. Ah, iya betul sekali. Jadi, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Jadi, klorofil menyerap energi cahaya matahari, diubah menjadi energi kimia. Nah, energi kimia ini dalam bentuk amilum itu ya, CN6H12O6 yang nanti digunakan sebagai bahan makanan. Oke ya, sudah terjawab, baik. Oh, sebentar, Asa mengetikan jawabannya di room chat. Energi matahari menjadi energi kimia. Energi cahaya, yang tepatnya ya. Cahaya cahaya-cahaya matahari. Oke, saya. Oke, Asa, sudah, terima kasih. Baik, tadi yang reaksi fotosintesis sudah terjawab. Sebutkan reaksi respirasi. Masih ingat? Ya, Selim, silahkan. C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O plus energi. Mantap, terima kasih. Iya, masih ingatkah perangkat percobaan berikut yang dilakukan oleh seorang ahli yang bernama Ingen Hoss? Gambar perangkat percobaan berikut membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan apa? Masih ingat? Iya, sebentar. Ada tiga partisipan. Dion, untuk Quincy dan Asa. Maaf ya, tunggu dulu ya. Dion dulu, silahkan Dion. Oksigen. Oksigen. Bagaimana dengan Asa? Apa jawabannya? Sama, Miss. Oksigen. Oksigen. Quincy, apa jawabannya? Oksigen. Mantap. Ya, betul sekali. Dari perangkat percobaan. Jadi, harus disesuaikan dengan perangkat percobaannya ya. Walaupun memang betul hasil fotosintesis itu berupa C6H12O6 dan O2. Tetapi dilihat dari perangkat percobaannya. Ya, kalau perangkat percobaan yang dimunculkan adalah perangkat berikut ini berarti membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Selanjutnya, masih ingat perangkat percobaan berikut? Ya, Quincy. Silahkan, Quincy. Apa jawabannya? Amilum. Oke. Kania, apa jawabannya? Sama, amilum. Amilum. Oke, perhatikan. Gambar perangkat percobaan berikut membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Ya, benar sekali. Sekarang perhatikan pertanyaan Miss Diani, sesuai dengan perangkat percobaan berikut. Oke, anak-anak. Kita sambil belajar nih untuk persiapan PAS ya. Baik, dilihat dari tahap satu, mengapa bagian tengah daun itu harus ditutup aluminium foil? Ada yang tahu? Masih ingat penjelasan Miss Diani? Halo? Ya, Selin silahkan. Apa jawaban Muna? Agar tidak terkena sinar matahari. Oke. Dion, apa jawaban Muna? Agar daun tidak menyerap sinar matahari. Oke. Agar bagian tersebut tidak terkena cahaya matahari. Ya, benar sekali. Kemudian, untuk tahap yang kedua, mengapa daun itu dimasukkan ke dalam air panas? Tujuannya apa? Masih ingat? Halo? Ya, Asal silahkan. Apa jawaban Muna? Untuk merusak sel-sel Miss? Ya, untuk merusak sel-sel daun. Supaya nantinya klorofil dapat dengan mudah dilarutkan. Ya, benar sekali. Kemudian, tahap yang ketiga, mengapa daun dimasukkan ke dalam alkohol panas? Apa tujuannya? Masih ingat? Dion, Rishen. Ya, apa jawaban Muna? Agar klorofil larut dalam alkohol. Mantap, betul. Selanjutnya, pada tahap yang keempat, mengapa daun tersebut harus dibilas dengan air yang mengalir? Asal, silahkan. Supaya alkoholnya hilang. Betul sekali. Supaya sisa-sisa alkohol tidak melekat pada daun. Kemudian, tahap kelima. Nah, di sini. Gambar berikut menunjukkan perubahan yang tampak pada bagian daun setelah ditetesi lugol. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis terjadi pada bagian yang mana? Ada yang tahu? Dilihat gambarnya. Pada bagian mana terjadi fotosintesis? Dari gambar berikut. Halo? Ya, Dion, silahkan. Yang berwarna biru kehitaman. Yang berwarna biru kehitaman. Jadi, pada bagian daun yang tidak ditutup aluminium foil. Oke ya. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah menyelesaikan materi kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan beberapa latihan soal secara lisan. Mesti ini harapkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini dapat anak-anakku ingat. Kembali dilihat kisih-kisihnya. Dari kisih-kisih itu dilihat bagian indikatornya. Dari indikator itu sudah jelas sekali model soalnya seperti apa. Mesti ini sudah sampaikan materinya hari ini dan juga beberapa latihan soal. Jadi, diingat-ingat kembali. Anak-anakku bisa pelajari kembali karena PowerPoint-nya sudah misalnya upload di LMS Unasdawad. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.40. Berarti misi ini harus mengakhirinya. Kita akan tutup dengan doa. Oke, anak-anak mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami sudah menyelesaikan materi yang terakhir. Untuk persiapan kami dalam menghadapi penilaian akhir semester. Minta penyertaan Tuhan di dalam persiapan kami. Berikan kami hikmat-Mu. Berikan kami kepintaran-Mu. Supaya kami, anak-anak kelas 7B. Kelas 7B dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi penilaian akhir semester. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Misinya harapkan anak-anak kita selalu tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Anak-anak kita semua. God bless you. Bye.